Seorang janda muda yang berprofesi sebagai guru honorer jadi korban pembunuhan di mes sekolahnya di Kabupaten Mesuji, Lampung. Sontak, kejadian ini menggemparkan penghuni mes dan warga sekitar. Kejadian ini terjadi pada Kamis 29 Februari 2024 Suri. Padahal, perempuan ini disebutkan akan segera menikah dengan calon suaminya. Bagaimana kisahnya? Saksikan di sini. Janda muda ini bernama Rosia Aprilia yang saat kejadian berusia 24 tahun. Rosia atau yang akrab di Sapa Rosi merupakan seorang guru muda di SD Negeri 8 Tanjung Raya, Desa Bujung Buring Baru, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung. Sebagai seorang guru, Rosi mendapatkan rumah dinas atau mes yang ia tempati sehari-hari. Ia tinggal di sana tak sendirian. Ada temannya yang bernama Siti yang juga tinggal di sana. Diketahui jika Rosi memiliki seorang kekasih dan mereka sudah tunangan. Tunangannya tersebut bernama Andri Armanda yang memiliki usia lebih muda dari Rosi yakni 22 tahun. Hubungan asmara keduanya telah berjalan sejak tahun 2023. Rencananya, Rosi dan Andri akan segera melangsungkan pernikahan pada malam takbiran Idul Fitri pada bulan April 2024. Namun, hal itu harus kandas karena Rosi ditemukan tewas tak bernyawa di mes sekolahnya dengan kondisi leher tergorok. Pada saat itu, teman satu mes Rosi yang bernama Siti sedang mengikuti pelatihan di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya. Sementara Rosi berada di mesnya sendirian. Karena tak membawa kendaraan, Siti kemudian mengirim pesan WA ke Rosi untuk meminta tolong menjemputnya. Rosi pun membalas WA Siti dan isinya seperti menyanggupi. Siti pun mengiriminya pesan kembali. Namun, pesan kedua tersebut tak ada balasan lagi. Namun, Siti tetap menunggu di tempat pelatihan itu. Namun, bukannya Rosi yang menjemput Siti, malah Andre, pacar Rosi, yang datang menjemputnya. Siti pun akhirnya pulang, dibonceng oleh Andre. Dan di perjalanan, Andre juga sempat mengajak Siti berhenti untuk membeli makan. Setelah tiba di depan mes sekolah, Andre menurunkan Siti hanya sampai depan gerbang sekolah. Karena tidak merasa curiga. Sesampainya di mes, Siti pun melakukan aktivitas seperti biasanya, yakni bersih-bersih. Hari pun sudah sore. Siti kemudian hendak mengajak Rosi salat asar. Saat dipanggil, Rosi tak menjawab. Karena mengira Rosi sedang tidur, Siti pun mencoba mengetuk pintu kamarnya. Namun, tetap saja tak ada jawaban. Akhirnya, Siti pun memutuskan masuk ke dalam kamar Rosi yang dalam kondisi tak terkunci pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, alangkah terkejutnya Siti saat membuka pintu karena mendapati Rosi sudah dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh penuh darah. Saat ditemukan tersebut, Siti masih menggunakan pakaian. Posisi kedua kakinya menggantung antara tempat tidur, sedangkan badannya berada di atas tempat tidur yang menempel pada dinding berjendela dan lehernya dalam kondisi tergorok. Siti pun merasa syok dan langsung lari keluar rumah mengabarkan kepada warga sekitar. Setelah itu, warga berdatangan dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Tak lama kemudian, polisi datang ke lokasi kejadian. Polisi langsung melakukan penyelidikan terhadap mayat Rosi. Jenasah Rosia Aprilia kemudian dibawa ke RSUD ragap begawai caram mesuji Lampung. Dalam pemeriksaan, tak ada barang Rosi yang hilang. Laptop, HP, dan dompet masih utuh, sehingga polisi menduga ini kasus pembunuhan murni. Bercak darah dan bekas cakaran di leher Rosi kemudian dipakai petunjuk awal oleh polisi untuk mengungkap pelaku. Polisi pun memburu pelaku pembunuhan tersebut dan tak berselang lama, sekitar tiga jam. Polisi berhasil membekuk pelaku yang tak lain adalah calon suami Rosi yakni Andre Armanda. Andre ditangkap di rumahnya di desa Gedung Ram, Tanjung Raya, mesuji Lampung tanpa perlawanan. Setelah diinterogasi oleh polisi, Andre pun mengakui perbuatannya tersebut. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti dari Andre, seperti satu helai sweater berwarna hitam tanpa merek yang terdapat bercak darah, lalu satu unit sarung tangan yang terdapat bercak darah dan satu buah pisau dengan gagang berwarna biru yang digunakan untuk membunuh Rosi. Andre tega membunuh Rosi karena sakit hati dan emosi, karena Rosi menunda pernikahan mereka dan ditunda bahkan hingga tiga kali. Selain itu, Rosi juga disebutkan merubah tanggal pernikahan mereka secara sepihak. Andre juga merasa cemburu karena Rosi masih berkomunikasi dengan pria lain, padahal mereka sudah berencana melangsungkan pernikahan pada bulan April 2024. Sebelum pembunuhan ini, Andre beberapa kali memaksa Rosi untuk bertemu. Ia bahkan sempat membuntuti dan mengikuti kegiatan Rosi sebelum melakukan tindakan keji itu. Hal ini terlihat dari rekaman CCTV yang telah disita polisi sebagai barang bukti. Andre sempat juga mengikuti kegiatan Rosi di gedung arsip SPT Tahunan. Ia masuk ke lokasi tersebut untuk melihat kegiatan Rosi. Dan sesaat sebelum Andre gelap mata, keduanya sempat terlibat percekcokan. Karena emosi, Andre kemudian mengambil pisau di dapur mes tersebut dan langsung menyerang Rosi dengan menggorok lehernya hingga tewas. Usai membunuh, Andre membuat sebuah alibi agar tidak tertuduh sebagai pembunuh kekasihnya. Ada pun alibi yang dilakukan Andre adalah dengan mengajak Siti untuk makan agar seolah-olah tidak terjadi apa-apa saat menjemputnya. Kemudian, ia juga berpura-pura pingsan di saat mendengar Rosi telah meninggal dunia. Selain itu, Andre juga sempat datang ke rumah orang tua Rosi. Di sana, dia juga sempat pura-pura pingsan dan dipapah oleh beberapa warga. Usai kejadian pembunuhan itu, ayah Rosia Aprilia yang bernama Susilo pun membuat status memilukan di Facebooknya. Ia meminta maaf kepada sang anak karena merasa tak bisa melindunginya. Susilo juga tak percaya jika putri yang ia cintai harus tewas mengenaskan dibunuh oleh Andre Armanda yang merupakan calon suaminya. Sementara itu, Paman Rosi yakni Ansori menyebut jika Rosia Aprilia saat ini berstatus janda dan hendak menikah lagi dengan kekasihnya. Ansori menyebut rencana menikah itu ada karena sebelumnya pihak keluarga Rosi dan calonnya sudah melakukan pertemuan. Namun, di sini disebutkan jika rencana keduanya akan menggelar pernikahan selepas lebaran. Di balik pembunuhan ini, ada fakta menarik di mana Andre adalah sosok yang romantis. Ia kerap menulis puisi dan ungkapan cinta kepada Rosi di akun Facebooknya. Sebelum pembunuhan itu, tepatnya pada 13 Februari 2024, Andre menuliskan puisi cinta untuk Rosi. Juga ada foto kebersamaan mereka dalam postingan tersebut. Tampak Andre dan Rosi berpose saling pandang memotret dari kaca cembung di pinggir jalan. Tak hanya itu saja, pada unggahan lain, Andre menyebut bahwa sosok Rosi merupakan tempat yang paling tenang untuk berpulang. Andre Armanda juga menuliskan janji mereka berdua yang mengaku tidak akan saling meninggalkan satu sama lain. Dua manusia saling mengucap janji untuk tidak saling meninggalkan, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Tulis Andre di akun Facebooknya. Selain itu, Andre juga kerap menuliskan ungkapan cintanya kepada sang pujaan arti. Aku ingin mencintaimu dengan caraku, sampai kata yang sudah kehilangan maknanya, sampai daksa sudah kehilangan sukbanya. Tulisnya di salah satu unggahan potret kebersamaannya. Namun, semua keromantisan itu harus terkubur oleh kekejaman Andre membunuh calon istrinya sendiri. Atas perbuatannya, Andre Armanda terancam dihukum mati karena dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338, KUH Pidana. Itulah pembahasan tentang seorang janda yang dibunuh oleh calon suaminya di mes sekolahnya yang berada di Kabupaten Mesuji, Lampung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.